Intro Alhamdulillah MU akhirnya menang 2-1 lawan Liverpool ya jadi setelah video ini aku mau upload video aku nampakin janji yaitu kalau MU menang melawan Liverpool aku akan santau 10 kali ya nanti bisa di klik di akhir video atau dilihat aja di berada di channel ya oke kali ini aku mau review pertandingan antara MU dan Liverpool ya ini preview amatiran ala fans bola fans MU ya teman-teman yang udah ngikutin aku lama pasti tau lah kalau aku sangat fans MU jadi mau susah senang kalah menang tetap dukung MU ya kalau kalah didukung menang kusanjung oke untuk pertandingan kali ini MU berhasil mengalahkan Liverpool 2-1 setelah musim kemarin MU di bantai 5-0 ya kita gak lihat gak lihat skornya harusnya si MU bisa menang 2-0 ya tapi gak apa-apa lah ya gak gagal green setidak masalah namanya juga MU berproses oke untuk susunan pemain sama seperti minggu kemarin pas kalah juga 2-0 tapi bedanya Captain McGuire gak main Luke Shaw gak main terus McFred Fred cadangan jadi tengah Ericsson McTominay Bruno depan Sancho Elanga dan Rashford Ronaldo cadangan berarti ada Maguire Fred Shaw dan Ronaldo yang gak jadi starting line up di pertandingan kali ini beda sama pertandingan minggu kemarin waktu kalah kalah ya oke MU berhasil unggul di menit 16 melalui gol Sancho asis dari Elanga ya ini adalah gol open play atau dari permainan karena apa karena dari menit pertama sampai 16 itu MU bisa mendominasi pertandingan ya namun setelah gol dari Sancho Liverpool bangkit dan mengurung MU tapi MU ini gimana ya gak gak berasa gerusuk ya untuk bertahannya dia main zona defense atau zona ya gak main-main marking atau marking atau pressing gegen pressing atau pressing yang di atas ya tapi dia main zona di wilayahnya sendiri dan untuk kali ini aku mengakui atau mengacu jempol untuk Lisandro Martins dan Malaysia terlepas dari gol dari Shaw Malaysia berhasil mengantongin salah sepanjang laga kalau golnya golnya salah itu ya kalau bisa dibilang sih gol bejo ya karena apa bola berhasil di blok oleh Degia tapi menuju kepala salah tapi untuk overall 90 menit salah gak gak kelihatan berhasil di kantongin Malaysia berkali-kali berhasil dipotong berhasil di blok berhasil di intercept oleh Malaysia untuk Lisandro Martins ini bisa aku namai si kecil yang pemberani ya karena apa baru kali ini setelah kansinya Ferdinand dan Vidik aku ngerasa baik kalau Martins ini ya gak gak menilai dari satu laga sih tapi dari pertanding berani dia berani untuk ngeblok jatuh bangun untuk mengemarin gawangnya blok yang pertama dari manifer berhasil dengan dia menjatuhkan diri yang kedua adalah awan goal dari Bruno yang digagalkan oleh Martinez karena terkena tubuhnya Martinez itu kalau Bruno awan goal hancur permainannya Abi pasti down lagi untuk ada Martinez yang bisa kena tubuhnya oke terus Farhan Farhan duet Alejandro Martinez sama Farhan cukup menyenangkan atau cukup membahagiakan bisa bikin ayem pertahanan Dalot lumayan gak jelek-jelek amat tapi karena dia gak terlalu membantu penyerangan jadi pertahanan sebelah kanan aman gak sering teratur karena gak naik ya terus Mectom Mene ya seperti apa yang gue bilang kalau Mectom Mene dan Fred itu digabung di tengah itu terasa kosong tapi kalau salah satu yang main untuk menyerang ya aman jadi minimal kesalahan dari duo Mectom itu ya jadi dengan Erickson dan Mectom jadi Erickson bisa delay bisa atur tempo Fred bisa Mectom bisa berasa gerusuk sana sini motong serangan ya bagus Bruno hampir beri asis ke siapa namanya ke Elana tapi saya kena mister ya untuk babak kedua pertama ya permainan sampai saat menit 16 gol Sanjo itu OKMU berhasil bermain dengan filosofinya ETH kalau menurutku ya setelah gol itu M.U bertahan sampai masuk ke babak kedua waktu istirahat ya babak kedua masih masuk menggantikan Elana dan berhasilkan si asis ke Rashford semoga aja dengan golnya Rashford ini menambah kepercaya dirian kepercaya dirian membuat Rashford percaya diri dan bisa minta gol selanjutnya oke martial ini sangat gimana ya kan kalau disebut sebenarnya martial ini pemain yang lengket banget bagang bola terlepas dari dia agak lemuat atau males lari tapi dia kalau pegang bola itu nempel gitu jadi kalau depan gawang itu agak bikin ketar ketir black lawan dan keeper sempat mau cetak gul sudah berhasil ngelewatin si Mikas tinggal keeping bola atau dia mengekau Van de Beek tapi berhasil diblock alisan tapi tidak masalah yang penting M.U menang oke terus apalagi pokoknya dua kedua M.U cenderung lebih main zona main di zona sendiri zona depan karena Liverpool sudah sangat fokus menyerang jadi ya kalau kita melawan dengan bermain terbuka juga beresiko jadi saya memaklumi karena pertimbangan taktik di babak kedua Elanga Marcel masuk terus di menit ke-70 itu Fred masuk menggantikan Sancho karena penguatan di tengah karena fokusnya adalah bertahan untuk mengamankan 2-0 tapi melalui siapakan pocok oleh Liverpool salah yang ngegolein jadi 2-1 terus di menit akhir itu kalau tidak salah Ronaldo masuk terus Wan bisa tidak masuk Van de Big masuk Ronaldo ini mungkin strategi Rashford sudah capek terlihat juga tadi makan pisang masuk Ronaldo menggantikan Rashford van de Big menggantikan harikan karena lebiar tengahnya lebih bertenaga lagi terus siapa ini Wan Pisaka dapat kesempatan main menggantikan download karena ingin bertahan tidak tidak ingin menyerang yang seperti babak pertama dan awal babak kedua jadi Wan Pisaka tidak masalah dimasukkan karena kita tahu sendiri Wan Pisaka ini lebih unggul di defender pada download dan itu ampuh meredam permainan di serisi kiri sebelah kanan pertahanan MU oke itu tadi review amantiran ala fans bola yang menang kemenangan perdana di musim ini setelah dua kali kalah aku akan tepatkan janji untuk 10 kali di video selanjutnya setelah video ini aku upload bisa di klik nanti di akhir video oke untuk nilai Degia aku kasih nilai 7 karena dia berhasil save beberapa kali ya walaupun dia agak masih gak bisa build up dari bawah yang sering long ball ke depan langsung yang gak membawakan apa-apa parang aku kasih nilai 8 dia tenang dan berpengalaman jadi ya ini pertanyaan jadi lebih aman semoga saya gak cicer ya Martinez aku kasih nilai 9 karena dengan dia sangat berjuang untuk menggagalkan pertahanan pertahanan untuk menggagalkan serangan Liverpool aku kasih nilai 9 terus malas ya aku kasih nilai 8 setengah atau hampir 9 karena berkali-kali mematakan serangan Liverpool dari salah-salah gak berkosik sama sekali untuk download ya sosok aku kasih nilai 7 setengah ya McTomin 7 Erickson 8 Bruno 8 Sancho 8 terus Elanggalap 7 terpajar di asisnya Raswa 7 terpajar di goalnya karena di bawah pertama dia gak kelihatan ya oke terima kasih ini adalah video pertama aku review bola kalau teman-teman setuju dengan pendapatku atau punya pendapat lain langsung aja di komen di bawah ya kalau respond dari teman-teman penonton jadi channel berkenan bikin video kayak gini selanjutnya aku akan bikin video review atau review pertandingan bola oke sampai ketemu di video selanjutnya klik aja ini aku salto 10 kali karena Mgi menang lawan Liverpool selanjutnya selanjutnya selanjutnya